Hai rencana nanti habis panam botol tidak kurang dengan harga 2 juta 2 juta 2 x 12 ekor minimal kokonnya kita nyatuh uang 20 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa misi TV berjumpa lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu kali ini akan saya ajak anda untuk bernostalgia bersama mang suhada ikut angon dengan sistem konvensional jadi tanpa ngarit ya kita ikuti dari keluar angon ini dan juga sampai nanti kita kembali pulang kembali mudah-mudahan bisa bernostalgia mungkin para pemirsa misi TV dulu pernah mengalaminya nah ini sudah sampai di tengah perjalanan ya nanti kita ngobrol bersama beliau mang suhada yang punya peternakan kambing ini berapa total dan hasil perbulannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh total hampir 100 kurang dua lah ya kayaknya kalau panen kemarin jual berapa ekor kemarin 12 juga sekitar kalau enggak sembilan ya 12 ini memang agak sorean dikit mas karena tadi ada keperluan jadi agak sorean jadi udah setengah dua lewat jadi dulu tadi biasanya jam setengah dua tambangkan berarti bisa dipastikan setiap hari ini setiap hari panen panik kalau harus panen panik pasti itu mas hitung berapa bulan sekali berapa bulan sekitar 4 bulanan 4 bulan sekali 4 bulan sekali jual dalam 9-4 ya kalau kita nunggu harganya sampai sekitar dua juta gitu musim hujan kalau memang udah keluar di kandang ya tetap makan ya mungkin agak kedinginan sedikit cuman kan kalau udah di areal ya dia nggak pulang tetap makan juali kalau belum berangkat mungkin dia agak susah mau nunggu nunggu kalau belum berangkat mau keluar itu agak susah nunggu terang dulu gitu nah jadi ini udah udah sampai memang ya ya udah nyampe tempatnya ya udah nyampe ini berapa kilo dari kandang satu kilo lah satu kilo ya satu kilo nanti pulangnya jam lima nanti saya juga mau ikut pulangnya nah ingin lihat kandangnya memang ya lihat kandangnya kayaknya ada yang tambah baru kandangnya memang ya iya ada yang nah sudah sore akhirnya kita pulang temen-temen lumayan capek tapi seru juga ngangun sama langsung ada ini jauhnya kurang lebih sekitar satu kilo kita menuju pulang sambil nunggu kampingnya kita sembari makan juga ini jadi agak siang jadi pas nanti di kandang itu pas waktunya udah sore nah temen-temen ini udah sampai di kandang ya udah sampai di kandang ini tinggal memasukkan ke kandang ini tengah minum juga kambing-kambingnya dan nanti kita ngobrol lebih detail lagi di dalam kandang bersama beliau mang suhadanya ini jangan dianggap emeh ini temen-temen walaupun karena kambing hasilnya lumayan menjanjikan juga ini tapi yang intinya rusakkan dan paten juga kandangnya rodo oh sekarang beda kandangnya mas beda oh ini yang ditinggal yang ditinggal angon yang dibawa 3 jadikan 114 12 yang dibawa ini ngomong-ngomong kandangnya tambah besar memang ya ya nambah kandangnya kemarin baru saya tambah kemarin baru aja bulan puasa kemarin ini mas nambah beberapa meter lagi 4 m4 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 lagi karena udah enggak muat lagi pemanggung dulu disini nih ya hmm disusukan kurang dulu sempit semakin sempit semakin sempit sekarang dimerbesarkan dan tambah lagi gitu jadi kalau yang ini kan sekarang yang baru dan juga ada kelompok-kelompokan ini sekatan-sekatan ini diperuntukkan untuk mana aja apa bebas gitu ya untuk ini untuk yang beranak ini untuk beranak di rumah disini di kotak ini untuk beranak nih kalau yang ini 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 penjantan yang nanti habis panen nanti keluarnya ini pejantan semua nah ini dia untuk keluar nanti habis panen ini habis panen ini ini penjantan keluar sekarang sawah udah mulai panen ya udah mulai panen paling satu bulan lagi lah bulan dua bulan ini berarti berapa ekor ini nanti keluar ya ini yang jelas ini 9 9 9 berarti dijadwalkan mang kalau kalau jual itu mang setiap habis panen gitu mang setiap habis mana yang pasti 12 yang yang pasti Mas yang pasti setiap pan habis panen gitu pasti 12 berarti setiap empat bulan sekali memang ya ya setiap 12 ekor saya yang sudah yang sudah ini nanti juga 12 ekor lagi sekitar 12 juga ini nanti kalau misalnya untuk lebaran haji gitu ada-ada juga ada lagi gitu yang dijual ada sih perkiraan dua kali kalau lebaran haji malah nggak banyak kalau sekitar dua kakaknya ini yang dijual ini bapaknya 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 mau dikeluarin ini udah bukan sih itu jadi ini kalau misalnya habis ngangun gitu itu mang ya itu langsung otomatis masuk ke sini sendiri ya ya masuk ke sini ini tempatnya udah tahu dia udah tahu ya udah paham ya walaupun masuk sendiri-masuk sendiri gitu aja udah masuk pada masuk itu juga tuh masuk oh iya ya jadi tempatnya udah masing-masing jadi jantar kandang sebelah itu itu yang kandang pejantan yang besar-besar yang sebelah kandang sebelah sana sebelah selatan itu tersendiri itu yang bapak-bapaknya itu disana itu juga otomatis dari ngangun masuknya langsung ke sana nggak mau ke sini jadi langsung ke sini langsung ke tempatnya masing-masing udah paham jantan masuk ke jantan ya awal mulanya ya dipisah mungkin satu minggu lah oke kalau depannya ya udah ini udah berjalan berapa tahun sampai sekarang memang sekarang udah sembilan tahun sembilan tahun ya kurang lebih sembilan tahun dari modal berapa ekor dulu itu banget 4 ekor enam-empat ekor ya 12-12 ini sampai sekarang sudah bisa dijadwalkan jualnya mau jual satu bulan bisa dua bulan bisa tapi kalau mamanya memang sudah ada setiap empat bulan sekali nggak kok momennya kok pilih habis panen gitu mengapa memang harganya itu agak lumayan kalau habis panen ya harganya juga agak meningkat penjualannya juga ya sekaligus juga juga kambingnya juga itu belum memadai gitu kalau tiap bulan itu belum memadai kalau uangannya yang jelas masih belum memadai itu uangannya gitu kalau misalnya tunggu sekalian aja gitu tunggu sekalian ya kalau nyicil satu bulan jual satu ya bisa aja bisa aja ya bisa kalau memang kita niat juga satu bulan satu bulan ya ini kan misalnya ya ini jual satu bulan satu bulan kan bisa Cuma enggak lah sekaligus aja gitu gitu nanti panen ini jual sekitar 12 nanti pulang bual panen kedepannya lagi ada lagi adanya ini udah udah ini ini bisa dijual lagi gitu mang ya pasti udah udah pasti udah pasti ya kalau misalnya untuk kedepannya yang adanya ini kira-kira yang panen depannya itu contohnya ada yang kira-kira ini Oh ini seperti itu nah pantaran ini nanti panen yang depan depannya lagi depan depannya lagi ukuran ini nah kalau misalnya ukuran kayak gini nih biasanya memang jualnya itu rute rutan apa bijan gitu mak rute rutan mas rute rutan kalau ke belantik memang rute rutan kalau memang ada orang yang beli namanya juga kan orang nggak pasti itu kadang nggak ada yang ambil 23 ini kira-kira kisaran harga ada berapa ada memang ya rencana nanti habis panen foto tidak kurang dengan harga 2 juta 2 juta 22 kali 12 ekor minyak waduh minimal pokoknya kita nyari uangnya sekitar 20 20 ya 20 juta setiap empat bulan sekali waduh keren ini kalau misalnya yang masih bunting ini paham masih bunting ini mana gitu kalau masih bunting yang perkiraan mungkin ya bulan-bulan ini aja ada tiga yang bulan untuk bulan ini aja nanti berkiraan terbunting yang mau melahirkan kita bulan ini tinggal tiga nih tinggal tiga ekor yang lain udah kemarin bulan puasa ini yang 12 ini ekor anaknya ini kemarin kan dan puasa kemarin yang lain masih amir muda gitu banyak betul ini udah kelihatan duit ini udah kelihatan ini pasti akan dan juga ini nanti menyusul yang segini ini memang ini buku ini buang panen depan lagi yang paling kedua nanti saat ini ini adiknya ini adiknya lagi ini lagi ini ini yang ini usia berapa berapa minggu atau berapa ini satu bulan satu bulan ini untuk berapa indukan ini yang ini mah ini sepuluh indukan sepuluh indukan cuma satu-satu yang dua ada dua jantan rata-rata apa betina ini ini kalau ini rata-rata betina ini nanti jantan cuma dua jantan juga ini adiknya yang nanti diperkiraan nanti habis panin depan ini habis yang jantan sebelah situ ini nyusul adiknya ini bisa dijadwalkan ini otomatis juga masuk sendiri ke sini memang ya nggak perlu disuruh-suruh langsung masuk sendiri masuk sendiri ini kalau segini banyak apa kalau ngangun enggak enggak pernah ketinggalan apa enggak keta misalnya ketinggalan terus enggak ketahuan gitu ya kalau udah tahun-tahun sekarang Alhamdulillah enggak pernah enggak pernah dulu ya memang pernah cuma sekarang udah enggak pernah segini banyak loh Wih nggak pernah sekarang Oh jadi disini yang tempat ini campur semua campur campur ini maya nanti-nanti kita pisahin yang anak-anak itu nanti yang punya anak-anak itu suhu ruang ini sama ruang ini jelat ini beras itu unil indukan yang masih ada anak kecilnya tapi yang jelas untuk pre-acordement jelas membantu banget manganya membantu ya mengangkatlah mengangkat dengan jelas ya apa itu membantu kebutuhan kita oke mang sehat sukses selalu mangana kambingnya nah jadi seperti itu ya teman-teman semua kemudahan bisa memberikan informasi dan juga memberikan kemotivasi dalam kita berusaha di dunia usaha peternak kambing ini nah pokoknya tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh